Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Jumat 6 Oktober 2023, bacaan dari kitab keluaran bab 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam sebuah wawancara dengan sebuah majalah kenamaan Amerika di tahun 1966, John Lennon, vokalis The Beatles yang saat itu tengah berada di puncak karirnya berkata, kekristenan akan berakhir dan akan menghilang. Yesus sih lumayan, tetapi tujuan-tujuannya terlalu sederhana. Hari ini The Beatles lebih terkenal dari dia. Sejarah kemudian mencatat bahwa hidup Lennonlah yang berakhir, malah berakhir tragis. Ia ditembak empat kali oleh Mark David Chapman di lorong pintu deda kota, tempat di mana ia menetap tanggal 8 Desember 1980. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam keluaran 20 ayat 7 berkata, Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hati-hati dengan ucapan kita, sekadar berkata sia-sia saja sudah dosa, apalagi jika kita sampai berani menghujat Tuhan. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kesombongan selalu menjadi awal dari tindakan hujat kepada Tuhan. Di dalam kisah 12 ayat 20 sampai dengan 23, dijelaskan bahwa Herodes mati karena ia begitu gembira mendengar sorak-sorai rakyat yang mengeluk-elukannya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Seketika itu juga ia ditampar malekat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Tuhan dan ia mati dimakan cacing-cacing. Kesombongan dan berbicara tanpa berpikir adalah dua sikap yang harus kita beri perhatian. Jangan sampai karena terbawa suasana, kita jadi kecolongan mengucapkan kata-kata yang sia-sia bahkan menghujat Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita menjadi alatnya untuk mencampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Biarlah mulut kita hanya mengeluarkan kata-kata positif yang memberkati, bukan gosip dan hinaan yang bisa membuat orang lain terluka, bahkan terjatuh mentalnya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini aku berjanji untuk melawasi setiap ucapanku. Biarlah lewat ucapanku, orang-orang di sekitarku diberkati, sehingga aku dapat menyenangkan hatimu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.